Halo, selamat datang di Dapur Yuli Hari ini kita gak masak ya teman-teman Hari ini saya mau ajak kalian buat unboxing kompor gas baru saya Yaitu kompor gas inai yang baru dibeliin sama suami saya Yuk kita langsung unboxing ya Halo, selamat datang di Dapur Yuli Hari ini saya gak bakal masak Saya mau unboxing kompor baru yang dibeli sama suami saya hari ini Karena kompor yang lama itu apinya sudah tidak rata lagi Jadi saya beli kompor baru Nah, saya beli kompor mereknya yang terkenal gitu loh Rinai, ya tipenya nih R.I.712A Ya, kita buka ya Paling sebut tuh kalau buka-buka baru-baru kayak begini nih Ya, nanti saya akan bikin vlog Buka presto Panci presto Jadi saya juga dibeliin panci presto kemarin Cuma saya belum unboxing Nanti kita unboxing dulu satu ini Nanti kita akan unboxing panci presto Oke? Nah, kita buka ya Nah, disini Tuh, kalau kalian mau lihat Taraaa Atasnya udah bling-bling Ini dia stainless steel Yang tipe 712A ini Kita bukanya stainless steel Kita akan buka Kompor ini ringan banget ya Temen-temen udah berat Sama potongnya aja masih ringan kok Nah, kita buka ya Ini kompornya Kita buka Tinggal buka dulu ya Nah, disini Kalau kalian lihat Nih Jadi saya beli kompor yang ada 2 tumpu Satu tumpunya Ada api di sini ya Ya Nah, terus di dalam kotaknya lagi Saya akan keluarin satu-satu Nah, ada kakinya Kakinya ada 6 kaki ya Nah, lalu Di dalamnya juga ada Cara penggunaannya Ini ada cara penggunaannya Ya Petunjuk pemeriksaan kompor Dan kartu servis garansinya Garansinya Berapa lama ya Berapa lama Garansinya satu tahun Itu ada tulisannya Satu tahun ya Nah Kita buka dulu Jadi, kalau saya baca review Kompor yang tipe ini Ini menggunakan api besar ya Dan dia permukaannya udah Serestil Dan katanya juga Apinya rata yang ini Jadi, ini enggak Katanya sih Kalau ada api turbo Api tornado Sama api besar Nah, ini katanya Api tornado Ya Kalau api turbo itu Yang tipe di atasnya Tapi, saya enggak Beli yang itu Karena Itu kayaknya Heavy banget Karena bisa Menahan 100 kg Dan saya enggak butuh Kayaknya Karena pemakaian gasnya Agak moros Jadi, saya pilih yang ini Yang pemakaian gasnya Lebih ekonomis Kayak gini Ada 6 kakinya Dapatnya 2 Ini 2 Terus ini Tunggu-nya Tunggu-nya yang pertama Seperti ini Tunggu yang kedua Yang satu lagi Yang api Tadi yang saya bilang Itu yang Nah Ini tambahan kecil Oke Nah, nanti Kalau dibuka Bikinnya seperti ini Kompor ini Kakinya juga Sudah terpasang Jadi, kita Enggak usah Cepet-cepet pasang lagi Tinggal pasang Tumpunya doang Pematiknya juga Sudah dipasang Karena biasanya Yang saya lihat Di review orang-orang itu Pas pasang lindungnya itu Bisa patah Nah, kebetulan ini Enggak usah dipasang lagi Dia sudah terpasang Lalu Ini seperti ini Ini ada kenopnya ya Teman-teman Jadi, kalau kalian pasang Di sini Tidak boleh terbalik Ya Ada kenopnya Jadi, kalau kalian masak Nggak bakalan goyang-goyang Nah, kalau yang ini kan Kek ke dalam Kalau ini keluar Jadi, kalau Kompor saya Yang lama itu Pakainya Merk Electro Loop Tahan banget Itu kayaknya Sudah 10 tahun lebih Saya pakai Lalu Apinya Apinya Lumayan besar juga Enak juga buat masak Cuma yang rusak itu Bagian kakinya Sama terakhir Apinya Sudah nggak rata lagi Jadi, kalau masak Panggang kue Atau panggang Kayak makanan gitu Pemanasannya nggak rata Nah Udah selesai deh Tuh Jadi, ini seperti ini Kompor baru Jadi, nanti tinggal pasang Tinggal pasang Kompor gasnya Kabel gasnya Dari sini Sama tinggal Colokin Ke bagian Tabung gasnya Nah Yang ngebedain Antara kompor saya Yang ini Yang ini Yang elektroluk ini Lihat tuh Udah usang banget kan Sampai mereknya aja Udah nggak kelihatan Karena ini udah 2 tahun lebih Ya Nah, ini kakinya Suka patah Karena Kalau bebannya berat Dia suka aus gitu Nah, kalau yang ini Katanya sih Lebih kuat Karena bisa menampungnya Lebih Banyak lagi Dan katanya Permukaannya ini Anti gores Ya Oke Benar Demikian dulu Review saya Tentang kompor ini Nanti setelah Saya pakai kompor ini Saya akan kasih tau lagi Kelemahan Kelebihan Dan bedanya Dengan kompor saya Yang lama Oke Dadah Sampai jumpa lagi Di vlog berikutnya Nah Ini dia Kompor gas Yang baru saya rakit Sebelum dipasang Di kompor gas yang lama Ya Nah, ini adalah Rinai Tipe grande Tipenya RI712 Ya Dia punya 2 burner Tornado Satunya ada Api lilinnya Kakinya 6 Per 1 Tungkunya Lalu Tingginya itu Lebih tinggi ya Daripada kompor biasa Lebih kurang Sekitar 15 cm Ya Kalau kompor gas yang dulu Itu kan paling Cuman 10 cm Aja Ya Ini dia Yuk Mari kita pasang Terima kasih Terima kasih Lilihan, apa yang ada? Apa yang ada ya? Gila, muka kok berkurang banget ya? Semoga sepatu Hah? Keringetnya udah kayak Satu bandingnya udah kayak mandi ya Yang keceplung air Kayak mandi keceplung Nah, kita udah selesai ngerakit Selesai Mantap Coba kita nyalain ya Tadam Tuh apinya biru banget Langsung berasa panasnya temen-temen Merak ya Ini api yang sebelah yang ada api lilinnya Coba ya, kalian nyalainnya itu seperti ini Ini ada tulisannya, tuh Nah, kalau mau apinya kecil Itu dikecilin yang paling bawah Maling bawah banget tuh Nah, tuh jadi api lilin tuh Oke Nah, tuh jadi api lilin Nah, keliatan kan Kalau matiin paling atas Nah, teman-teman Sekian dulu unboxing kompor terbaru saya di rumah Oke, jangan lupa update terus resep dari saya Dan sampai jumpa di vlog berikutnya Dadah 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 Dadah